Hut Bayangkara ke-72 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu Pagi berlangsung meriah dan aman. Dihadiri pula oleh TNI, sejumlah tokoh negara, tokoh politik serta tamu kenegaraan. Beragam aksi diberikan oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sebagai inspektor upacara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian di seluruh Indonesia yang sudah sigap mengamankan lingkungan dan menjadi pengayau masyarakat. Meski begitu, Presiden juga menginstrusikan lima hal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bagi institusi ini. Saya mengintruksikan seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kinerjanya. Pertama, mantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri untuk menumbuhkan dan memperkokoh semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks. Kedua, lakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, terutama dalam penegakan hukum. Harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Presiden juga mengingatkan Polri untuk selalu menjalankan kerukunan dan antisipasi pertentangan akibat perbedaan suku, agama, dan ras agar masyarakat tidak terjebak dalam permusuhan. Instruksi ini pun segera dilakukan, apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengakui kepercayaan publik masyarakat terhadap institusi kepolisian makin meningkat. Kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat. Tahun 2016, institusi Polri menurut berbagai survei, termasuk institusi yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Kini berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga, telah berada pada tiga besar lembaga dengan kepercayaan publik terbaik. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Hutbayangkara ke-72 kali ini dilakukan di dalam ruangan Istora Senayat sebagai upaya mendukung promosi Asian Games 2018. Sejumlah penghargaan kepada polisi berprestasi juga diberikan dalam acara istimewa ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Liputan melaporkan untuk NET.